selamat menikmati terang tolong jempolnya bagi ada yang sorry oke kita sebentar lagi akan on air kurang lebih 1 menit lagi saya lagi cek sound dan cek lighting apakah suaranya bagus dan teman-teman dimanapun anda berada tolong dikabari dimanakah anda sekarang apakah di rumah atau di Indonesia bagian timur Indonesia bagian barat ada topik yang menarik selama 2 minggu kita tidak ketemu jadi kita akan memanfaatkan waktu kita di minggu malam ini bersama-sama oke saya akan mencatat beberapa informasi yang akan saya share sebelumnya saya minta teman-teman memastikan suara saya bagus atau gambar saya kurang terang dan lain sebagainya saya akan set dulu untuk sound terutama pencahayaan kalau bagus kita akan mulai sebentar lagi oke teman-teman dimanapun anda berada di hari minggu ini kita akan ada banyak sekali informasi yang akan kita share dari Republik Sontoloyo dimana kita tahu negara tetangga itu banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti ada seorang pejabat yang mengatakan bahwa kita ini hartanya dikeduk-keduk tapi gak habis-habis gitu ya yang gue sebel kan gue kan gak ikut ngeduk gitu ya tau-tau pas kita ngeduk abis lagi gak kebahagian dan beruntung lah mereka yang punya kekuasaan punya jabatan bisa ya mungkin bisa ikut ngeduk mungkin ya kita gak nuduh sih tapi ya mbok dibagi lah kita-kita lagi kena corona lagi kena covid bisnis kita banyak yang bermasalah negara tetangga mulai resesi kita gak mau ngeklaim resesi apa-apa saya gak tau tapi temen semua itu bukan masalah kita yang penting kita happy yang penting kita bisa menikmati minggu malam ini dan hidup kita bahagia sejahtera dan lain sebagainya oke kita akan menginformasikan nomor satu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendownload aplikasi dinaran karena sejak minggu lalu kita sudah menghit 100 ribu members dan per hari ini sudah 107 ribu members terima kasih walaupun belum sempurna walaupun kartu debitnya baru bulan baru minggu depan keluar ada keterlambatan sedikit tapi saya hanya menginformasikan di dalam bisnis dinaran tidak segampang teman-teman membuat usaha karena ini ada hubungannya dengan sistem pembayaran nasional dan menggunakan sistem gerbang pembayaran nasional kita harus comply dengan peraturan bank Indonesia kita pernah dulu lakukan seperti begini 2 tahun yang lalu ternyata tidak jalan dan bisnis kita sekarang harus comply dengan segala peraturan yaitu di bank Indonesia jadi peraturan tersebut saat ini sudah semua insyaallah akan selesai tapi kalau untuk anda yang membeli emas atau rupiah anda punya underlying emas anda bisa transfer sudah sejak 2 minggu yang lalu sejak 15 Juli anda sudah bisa mentransfer ke BCA anda atau ke bank mandiri anda tapi saya yakin anda sebaiknya menahan dulu rupiah anda di dinaran kenapa karena kita semua tahu bahwa harga emas lagi tinggi-tingginya nanti saya akan ceritakan kenapa lagi tinggi-tingginya dan yang terbaik adalah rupiah anda yang kalau tidak ada underlay-nya anda banyak dirugikan dengan inflasi dan jika anda ada underlay-nya yaitu terutama dengan emas insyaallah lebih aman lah dari inflasi rupiah kita dan sekali lagi kita akan terangkan nanti kenapa emas akan naik dan apa yang harus kita lakukan dan rupiah anda berunderlaying emas jadi anda bukan beli emas sekali lagi dengan dinaran anda bukan beli emas tapi dalam peraturannya setara jual-beli statusnya adalah beli emas tetapi untuk sederhananya rupiah anda sekarang punya underlaying emas sekarang rupiah anda di ATM anda di BCA anda atau di mandiri anda ya rupiah-rupiah kalau ada 10 juta ya 10 juta rupiah anda tapi kalau 10 jutanya di dinaran ada underlaying emas sehingga kalau value emasnya naik anda ikut naik kalau turun ya tentunya turun tapi sekali lagi kita tahu ke depan harga emas bagaimana kita akan ceritakan kemudian saya mungkin lebih dulu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Santara yang kedua ulang tahunnya sih besok sebenarnya dan rencananya kita akan ada sekian puluh jam on air dan saya akan ada waktu untuk on air juga tapi khusus bicara bisnis kalau di hari minggu ini kita bersama-sama semua menceritakan adalah geopolitik geostrategi bagaimana kita mengelola negara kita plus bisnis anda atau ekonomi anda bagaimana memanfaatkan problem-problem yang terjadi dan kita akan selalu memberikan solusi jadi kita mengkritik iya kita mengingatkan iya tapi yang pasti kita memberikan solusi gitu ya kemudian ada lagi teman-teman saya harus menceritakan dulu ini kita belum masuk ke topiknya dimana road to billionaire saat ini banyak sekali hoaxnya banyak sekali tipuannya dimana di marketplace dijual dengan sangat murah 500 ribuan tetapi kita tahu itu tidak ada subliminal programnya karena kalau ini direkam lagi gak akan jalan dengan baik tapi sekali lagi orang berbisnis menggunakan nama kita menggunakan produk-produk kita kita hanya mengingatkan usahakan beli yang asli di business hack kemudian penting sekali pada saat ini untuk menegakkan bisnis kita harus punya attitude jadi saya mencarankan teman-teman untuk membeli buku bisnis gak seancing itu kawan karena memang berbisnis harus pakai attitude apalagi bernegara gitu ya dan Anda tahu attitude itu adalah do the right thing when no one see you jadi melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang memperlihatkan atau tidak memperhatikan Anda jadi do the right thing when no one see you apalagi ada orang yang melihat gitu ya harusnya attitude-nya lebih baik behavior-nya lebih baik tidak mencuri tidak ada hidden agenda dan lain sebagainya kemudian ada yang menarik minggu ini saya dua minggu ini yang jelas saya urai pengalaman dua minggu ini kepada teman-teman semua mungkin akan ngaget-ngagetin gitu ya yang jelas impian kita secara video kita videokan bahwa kita bertemu dengan beberapa pejabat tinggi negara yang the secret meeting that changed Indonesia nanti akan saya terangkan stay tune terus ya bersama bosman Sontoloyo ini nanti akan sampai sana dan saya juga surprise kemudian seperti biasa saya memanfaatkan selasalah waktu saya dengan writing bagi saya menulis adalah terapi jadi kalau saya stres saya panik kerjaan banyak target dan banyak segala macem menulis adalah salah satu bentuk terapetik penyembuhan bagi saya mungkin ada beberapa teman hangout atau ngopi atau segala macem gitu ya dan tidak saya lakukan adalah menulis jadi banyak sekali yang saya akan tulis otak saya liar sekali ada Kapten Dinaran yang jelas dan yang pasti Grand Theft Ferrari yang mengejutkan karena belum selesai aja ada dua perusahaan film nasional yang akan menyiarkan sorry membuat filmnya masih dalam tahap negosiasi masih berdiskusi sana sini sana sini akhirnya saya jadi tahu gara-gara ngobrol sama mereka oh filosofi kopi 3 itu sebentar lagi Maret 2021 meluncur dan full surprise jadi itu teman-teman mudah-mudahan bisa kebayang siapa yang akan membuat film Grand Theft Ferrari gitu ya saya bocorin sedikit kemudian oke topik itu semua informasi sudah di infokan apalagi ya oke terakhir saya lupa mengingatkan bahwa teman-teman business hack dan ruang bisnis saat ini sedang menggodok sebuah paket yang menarik yaitu Bosman Expo Anda siap-siap akan terkejut dengan apa yang mau diekspokan oleh produk-produk Bosman ini mungkin lebih dari 30 produk kali ya dan Expo ini akan membuat sesuatu yang baru dimana kalau ini berhasil kita akan copy setiap 2 bulan kita akan lakukan untuk produk-produk Anda ini adalah pertama kali kita akan melakukan strategi dengan cara Expo jadi kita mengikuti acara hal-hal bol hari belanja online nasional gitu ya atau satu-satu-satu single days dimana kita akan lakukan setiap 2 bulan Anda dengan teman-teman produk-produk Anda kita akan belas dalam 3 hari 3 malam dan kita harapkan adalah omsetnya 1 bulan atau omset 2 bulan jatuh ke 3 hari itu dengan memberikan diskon bonus hadiah dan lain sebagainya kita akan coba dulu dengan Bosman Expo kita selalu menggunakan trial error gitu ya dan ini berharap bisnis kita nanti untuk membantu teman-teman UKM yang pada saat ini mungkin ada masalah kendala dengan pengiklanan masalah kendala dengan produksi dan lain sebagainya terutama masalah penjualan dan kita akan bantu dengan strategi kita kita akan lakukan dengan Bosman Expo dulu kemudian kita akan melakukan Expo-Expo yang lain dan kita sudah tahu itu menggunakan digital dan online gitu ya jadi kalau dulu kita mengadakan pagela apa mengadakan event-event Expo adalah menggunakan bedung yang gede sewa dan lain sebagainya yang mahal kemudian pakai iklan yang besar di media-media mainstream kemudian orang datang berjuta-juta kemudian produk Anda di kita akan melakukan itu dengan online jadi menghemat segalanya dengan harga bisa murah bisa kompetitif sehingga Anda bisa mendapatkan win-win benefit kemudian sekali lagi produk Anda akan kita lakukan juga hal yang sama baik teman-teman kita akan mulai acara kita acara kita temanya adalah The Times is Now judulnya ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Anda berada kita akan mulai acara kita judulnya The Times is Now waktunya itu sekarang saya tidak pernah melihat waktu sebaik hari ini sebaik momen ini dan itulah yang membuat saya gregetan kepada pemerintah yang saat ini sehingga kalau Anda sahabat semua dengar video kita atau menonton atau lihat kutipan tulisan dan sebagainya saya tuh kayaknya orang-orang gregetan sama sekali itu tidak lain tidak bukan karena momen ini tidak akan kembali seketika atau tidak akan kembali lagi dalam bisnis ada 4 hal yang paling penting nomor 1 adalah masalah funding kira-kira 10% masalah bisnis model 18% kemudian masalah SDM Anda harus punya SDM yang bagus manajemen yang bagus motivasional itu sekitar 28% tapi sisanya adalah momentum tanpa momentum tanpa timing yang tepat bisnis Anda tidak jalan bagus negara Anda pun tidak jalan bagus gitu ya kapan masuk pit stop kalau Anda di formula 1 kapan Anda ganti fresh leg kalau Anda main bola ya waktunya 45 menit 45 menit saya sangat mengidolakan seorang coach yang namanya Alec Ferguson dia di menit 60 sampai 70 adalah menit dimana dia mengganti fresh leg atau kaki yang segar yang baru dan ketika dia masukkan satu atau dua orang itu game changing walaupun cuma 20 menit terakhir itu bisa merubah skor gitu ya nah melakukan penggantian dengan timing yang tepat dengan orang yang tepat itu adalah seorang manajer yang luar biasa nah di negara kita ini ini sudah waktunya sudah 60 menit menurut saya masanya kita ganti fresh leg ganti strategi kalau dulu formasinya 4-3-2-1 kayak Christmas tree kayak pohon natal yaitu yang di depan namanya infrastruktur itulah pemerintah kita waktu itu jadi 4-3-2-1 yang di depan adalah infrastruktur tapi sekarang ada covid sekarang ada deglobalisasi sekarang ada trade war yang semakin meruncing formasi 4-3-2-1 gak akan jalan jadi saya cuma mengingatkan the best defense is good offense saya selalu mengingatkan pertahanan yang terbaik adalah menyeram jadi formasinya harus 4-2-4 4-3-3 taruh 4 striker di depan baru kita menjadi top scorer gitu ya dan saya gak lihat saat ini kita melakukan formasi 4-2-4 atau formasi menyerang saya masih melihat kita malah full defense kita menguatkan sektor keuangan keeper kita dibuat yang kuat back kita dibuat yang kuat penyerangnya gak tau siapa sekarang yang menyerang jadi skornya gak mungkin pernah tinggi mungkin kita gak kebobolan gitu ya yaitu inflasi kita rendah trading kita mungkin biasa-biasa aja tapi kita gak akan pernah jadi champion gitu ya nah saya sangat mengharapkan Indonesia itu menjadi champion waktunya kapan waktunya itu sekarang ini yang akan kita mau urai jadi termasuk nanti menyambar harga emas ya jadi gini kita tau negara ini terjadi perang kita tau dan saya berkali-kali bilang sekarang adalah the world in economic warfare atau dalam ekonomi dunia saat ini dalam keadaan perang jadi strateginya pun harus dirubah bahkan anda sebagai UKM anda sebagai pengusaha anda sebagai profesional anda harus ubah ubah semuanya demi memenangkan perang atau survival of the company atau survival of the nation atau survival of your family gitu ya mulai dari sana nah kita mulai dulu sekali lagi saya akan ulangi dengan how the world work bagaimana cara dunia bekerja tanpa anda memahami cara dunia bekerja anda tidak paham apa ini yang terjadi jadi kita tau di tahun 45 ada namanya global theater atau apa global theater itu ya kayak tontonan global gitu ya kita tau Amerika dari dulu berambisi menjadi number one country who rule the world gitu ya ini harus saya ulang-ulang terus saya ulang-ulang terus si on tohot si kampret Amerika itu adalah negara yang dari dulu ingin menjadi negara yang control the world jadi mulainya dari 1900 saya ulangi lagi ceritanya anda bosan-bosen tetapi anda akan faham maksud saya sehingga tau nanti apa yang harus dilakukan dengan bisnis kita bayangin sesuatu yang besar nanti bawa ke bisnis kita bahwa waktu 1900 dunia dalam keadaan sangat genting waktu itu semua negara hampir dalam kondisi perang Inggris adalah negara yang disebut the sun always shine jadi saking saking apa besarnya wilayah jajahan dia kolonialisasi kolon kolon itu usus ya dan menghasilkan shit gitu ya jadi kenapa disebut kolonialisasi jadi ngerti kan oke kita lanjut nanti jadi Inggris itu besar tapi semua di challenge semua negara men challenge dia Belgia Portugis Spanyol Perancis dan lain sebagainya sehingga Inggris merasakan merasa perlu alay dan di 1904 delegasi Inggris datang ke Amerika untuk mengajak Amerika sebagai negara yang belum tidak dijajah dan tidak menjajah negara Amerika dikenal waktu itu dengan penghasil sumber energi jadi kita tahu John Paul Getty Rockefeller adalah mereka-mereka yang menghasilkan dari crude oil dibuat menjadi kerosin atau minyak bakar dia tahu ini yang mengontrol kemudian setelah Tesla menciptakan listrik kemudian siapa lagi yang listrik diciptakan mereka memerlukan gasolin untuk juga bahan bakar Ford untuk mobil dan lain sebagainya terus diubahlah dari kerosin menjadi gasolin atau bahan bakar minyak untuk kendaraan dan lampu dan lain sebagainya untuk genset dan lain sebagainya Amerika se-powerful bahkan ketika diajak delegasi Inggris untuk mengajak Amerika menjadi junior ally dibawalah Amerika ke Eropa ini dosa pertama kegoblokan pertama bangsa Inggris memperkenalkan Amerika pada sisi lain dunia jadi Amerika melihat oh Eropa itu begini gitu ya teknologinya begini begitu mereka balik mereka rapat Amerika rapat besar mereka bilang ternyata Eropa teknologinya ketinggalan 50 tahun dari Amerika Anda tahu ya sahabat semua kalau Anda film tahu bahwa Perang Dunia Pertama 1918 1914 itu senjatanya locok jadi klak door klak door satu ya tapi Amerika sudah revolver begitu nembak dek itunya muter sendiri revolvernya muter sendiri jadi ada saya ingetin lagi bahwa kembaran saya itu film La Samurai si Tom Cruise waktu dia bertempur terakhir dengan para samurai itu Amerika sudah pakai tembakan yang dededet gitu ya dan itu sudah otomatik jadi teknologi Amerika sudah 50 tahun lebih advance daripada teknologi Eropa Amerika melihat ini adalah peluang untuk menaklukkan dunia kemudian 1906 Amerika pertama kali satu jam terbang jadi pesawat Amerika ciptakan dunia terpesona sekali lagi dan sejak saat itu Amerika punya grand plan ini menaruhkan dunia itu ya oke kemudian ketika tahun itu negara-negara jajahan semua negara-negara jajahan wilayah Eropa itu diinfiltrasi oleh CIA untuk merdeka 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 karena itu gerakan dunia hampir sama mulai dari Afrika Selatan India Indonesia Thailand sorry Thailand gak pernah dijajah Malaysia semua negara bergerak hampir sama di tahun 40-an 45 puncaknya dan apa yang dilakukan oleh Amerika adalah strateginya yang namanya dekolonialisasi dekolonialisasi adalah Amerika ingin Eropa tidak kaya lagi dengan seluruh negara jajahannya dilepas gitu ya karena itu Amerika mensupport kemerdekaan Indonesia mensupport kemerdekaan banyak negara mensupport sekali lagi ini bajingannya dia jadi bukan jangan menganggap itu pahlawan ya dan itulah disebut global theater tanpa global theater ini Pak Karno ngambil moment gitu ya dia tahu Pak Karno saya bisa berulang-ulang menyatakan dari sisi lain seorang yang luar biasa dia ngeliat global theater ini dia manfaatkan untuk memerdekakan Indonesia nah akhirnya semua negara merdeka Gandhi di India kemudian Zulti Karali Butoh kemudian di Amerika Latin dan lain sebagainya dan lain sebagainya Anda yang lebih pinter dari saya untuk belajar dan sejarah yang saya mau mengingatkan sekarang kita mirror mirror kita cermin tadi kita bawa nah ketika China dengan strateginya pertama ingin menaklukkan dunia karena penting China menaklukkan dunia China melakukannya berbeda kalau Amerika dengan military approach atau pendekatan militer China melakukan pendekatan dengan economic approach jadi dua-duanya melakukan kolonialisasi hanya China menggunakan kolonialisasi 5.0 yang disebut economic approach Amerika menggunakan military approach economic approach ini luar biasa karena tidak terasa bahkan kekomunisannya China pun tidak terasa gitu ya kefasisan gerakan bernegara berideologi tidak bertuhan itu pun tidak terasa bahkan kita sekarang yang menganggap Hitler-nya itu Trump gitu ya bukannya yang tidak bertuhan yang fasis itu Trump gitu bukannya saya bukan pembela Trump hanya diingetin aja bahwa betapa dasyatnya propaganda itu bisa merubah mindset kita semua nah tujuan kita sekali lagi bukan untuk menjelekkan putusan pemerintah bukan sekali lagi sabar ya sabar ini tujuannya adalah kita supaya ekonomi kita anda berdaulat kita berdaulat saya berdaulat gitu nah balik lagi ke cerita kita 5.0 itu begini caranya mereka menggunakan strategi namanya close loop close loop itu begini kita kasih contoh Bali ya jadi kalau ada turis datang ke Bali turis Cina nih terutama apa yang dilakukan oleh kolonilisasi 5.0 jadi dia beli hotel kemudian dia beli restoran kemudian dia beli cafe kemudian dia beli tempat oleh-oleh kemudian dia punya tour and travel begitu kapal dari China dateng dijemput oleh tour travel dia bawa ke hotel dia makan di restoran dia terus nonton tarik kecak terus lihat ini segala macam satu dua kemudian balik lagi itu adalah kolonilisasi 5.0 gitu ya dan mereka bayarnya pakai Alipay pakai mereka digitalnya dia jadi gak ada kita megang uangnya pun tidak gitu ya nanti semuanya interbank di dalam bank balik itu adalah 5.0 Anda udah tahu saya ulangi ini berkali-kali tapi ini demi pemahaman saya harus ulangi berkali-kali kemudian apa yang dilakukan oleh misalnya di Sulawesi Selatan ada perusahaan tambang itu juga sama mesinnya dari China produknya dari China teknologinya dari China uangnya dari China TKA-nya dari China bayar pun pakai yuan gitu ya jadi yuan mendadak menjadi cadangan devisa saya bilang kok bisa ya segitu naifnya kita menerima cadangan devisanya kita pakai yuan saya sih gak setuju tapi monggoi kalau pemerintah ngambil itu sebagai sebuah kebenaran versi dia mereka bertanggung jawab kita cuma sisi lain di other flip of coin sisi lain dari coin kita lihatkan bos ini bos gitu ya nah itu adalah close loop tujuan mereka adalah mereka itu lahannya terbatas produksinya terbatas berapa ton mereka sehari perlu telur berapa ton mereka sehari perlu pangan berapa ton mereka perlu sumber daya alam mereka untuk membuat apa pabrik-pabrik mereka berjalan mereka memerlukan kuasi teritori atau perluasan teritori gitu ya kuasi teritori dan kita tahu bahwa kalau how the world work adalah cara dunia bekerja adalah Eropa adalah negara produsen Amerika adalah negara produsen kemudian sumber bahan bakunya dari Afrika untuk Eropa sumber bahan baku Amerika Latin untuk Amerika Utara dan Asia kebanyakan adalah market jadi begitu China jadi produsen maka China harus punya iya sumber bahan baku jadi Asia Tenggara adalah targetnya China jadi yang tadinya dan ingat beda market kalau negara itu dijadikan market negara tersebut gak boleh miskin gak boleh kaya jadi di trap antara 3500 sampai 5000 tapi kalau negara bahan baku itu harus miskin seperti Afrika harus miskin Amerika Latin harus miskin penuh dengan hutang Amerika Latin penuh dengan hutang dan jadi mengapa kita di trap karena kita negara penghasil untuk negara produsen kita gak boleh jadi negara produsen ini kurang ajar ini namanya 5.0 nanti saya ceritain bagaimana kurang ajarnya on the hot America gitu ya sabar jadi balik lagi kita ke ke penyimbang sekarang penyimbang apa yang Amerika lakukan Amerika sama bangsatnya gitu jadi bayangin dia saat ini negaranya sejatan 71 memprinting dolar tanpa underlaying emas gitu ya nah yang terjadi adalah wah nilainya nilainya jadi apa underlayingnya underlayingnya adalah hutang nanti saya teman-teman saya kasih berapa hutang dunia yang menjadi underlaying emf to print money nya dolar kurang ajar gak saya ulangi lagi ya saya akan kasih kepada teman-teman link yang setiap detik itu akan nambah karena beban bunga dan besarnya pinjaman uang negara-negara asing untuk jadi underlayingnya emf untuk dolar printing money jadi dolar printing money nya pakai dolar jadi gini misalnya misalnya negara Papua New Guinea ini kita lepas ini ya strateginya obor Papua New Guinea pinjam uang dari emf katakanlah 4 bilion dolar gitu ya di pembukuannya disini adalah hutang disini adalah pengembali hutang IMF IMF minta Amerika print cetak kasih kesini berdasarkan apa Fed ngeprint berdasarkan hutangnya Papua New Guinea begitu Papua New Guinea membayar balik itu menjadi asetnya IMF kita tahu kan 26% pemilik IMF adalah Amerika dan untuk voting right nya perlu 75% saya ulangi lagi IMF itu untuk mengambilkan resolusi perlu 75% suara sementara suaranya Amerika 26% alias kalau Amerika tidak pernah setuju suaranya paling pol 74% kesimpulan gak pernah ada resolusi jadi IMF punya Amerika ya itu kurang ajar satu harus diterangin terus supaya jangan bangga sama asing jangan bangga sama aseng itu itu tujuannya bangga itu sama putra bangsa kita sendiri dengan ide kita sendiri dengan teknologi kita sendiri mau boleh kampungan mau gak efektif tapi hasil produksi bangsa ini kalau itu disupport kita menjadi negara besar jangan bilang ah bangsa Indonesia gak efisien mesinnya etitude orang Indonesia males ya lu yang buat males lu hakimi kita dengan kayak gitu gitu ya sebagai bapak bangsa anda harus menjadi seorang bapak gitu ya dan bapak itu ya harus ngayomi mau dari 5 anaknya 1 nakal ya harus ngayomi itu anakmu jangan bilang anak gue cuma 4 ini bajingan gitu ya gak bisa begitu bernegara anda gak boleh menghukum anak sendiri salah ajari salah beneri gitu ya mereka kurang ajar mereka durhaka biarin anak durhaka tapi anda adalah seorang ayah anda seorang ibu sebagai pemimpin ayomi mereka nanti kita akan sampai sana kembali ke ke ontohotnya Amerika si borokokoknya si Amerika yang 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 saat ini merasa ini Trump nih saya ini gak suka sama Trump tapi Trump ini punya sisi pandang yang beberapa saya setuju yaitu dia menyebutkan bahwa kami gak punya cukup emas itu kalimat yang cukup jadi saya baru mengerti kenapa kemarin gede-gedean emas dari Vatikan ditarik lagi ke Amerika sahabat saya hanya mau mengingatkan negara terbesar dunia yang punya cadangan emas adalah Amerika dan nomor 2 adalah Vatikan dan taruhnya dimana di UBS ingat logonya UBS namanya logonya Vatikan sama itu malah dibolak-balik aja itu kunci jadi itu sekarang lagi ditarik gede-gedean lagi lagi ditarik ke Amerika karena itu kelangkaan emas di dunia ini sangat banyak karena itu harga emas bergerak naik jadi teman-teman yang dinaran merasakan kalau Anda dulu pernah beli di 8500 kira-kira bulan lalu sekarang Anda udah hampir 1 juta jadi Anda udah hampir untung 7% jadi bayangin yang tadinya Anda cuma rupiah Anda taruh mendadak rupiah Anda punya underlying gitu ya dan menurut saya saya entah bagaimana saya merasa bahwa 1 troy ounce 1 troy ounce itu saat ini 1800an dan break highsnya adalah 1900 saya percaya 5000 kena dalam 5 tahun apalagi kalau perang kalau perang udahlah Anda panen perang fisik ya bedil-bedilan ya rupiah Anda nggak ada nilainya tapi kalau rupiah Anda pakai underlying mask Anda selamat saya bukan mau-mau jualan karena dinaran hadir memang rasa concernnya kita-kita ini teman-teman ini ingin menyelamatkan portfolio rupiah Anda agar tetap liquid Anda bisa transaksi setiap hari Anda masukkan uang tersebut Anda bisa belanja dengan lagi perlu uang ya pindahin ke BCA pindah uang pindahin ke OVO itu semua bisa gitu ya jadi oke kita lanjutin lagi bahwa harga emas akan naik ya nggak naik itu nggak langsung besok naik gitu ya nggak begitu naik itu ada trendnya trend is our friend ada turun-turun sedikit gitu ya begitu harga rendah sedikit Anda langsung beli Anda simpen aja dan portfolio Anda bisa keluar setiap hari Anda bisa nolkan kok di rekening Anda kalau Anda punya 20 juta Anda mau transaksi Anda perlu beli DP motor atau beli DP mobil bayarin aja semua nggak masalah tapi in the meantime pada saat ini rupiah Anda tercover gitu ya ini adalah terobosan saudaraku sahabatku semua dimanapun Anda berada dinaran is the only one debit card berbasis backed by gold di dunia dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Indonesia dan Bang Artagraha yang support kita semua sebagai kastodian dimana emasnya ada disana dimana semua banking sistemnya semua ada disana karena bisa menerima sebuah financial revolution yang kita lakukan bukan sekedar wacana harus begini harus begini tapi dinaran itu hadir untuk sahabat semua untuk Indonesia gitu ya oke karena apa karena harga emas akan naik apalagi kalau dibalikin lagi Amerika akan memutuskan bahwa percetakan dolar akan menggunakan underlaying emas dan itu mungkin dilakukan jadi sekali lagi saya akan mengurai dengan rinci mengapa hal itu terjadi di harga emas sekarang saya mau ngecek dulu ini jam berapa oke sahabat semua kita akan masuk ke global theater tadi jadi saat ini ada 70 negara terikat dengan obor one belt one road semua di belt diket dengan satu roadnya ke Beijing semua jadi cara dia memprinting Rewan adalah berbasis projek di negara orang saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi IMF memprinting money dolarnya menggunakan projek di negara lain dan itu sekarang ditiru oleh obor one belt one roadnya dia jadi negara-negara 70 negara ada Pakistan ada 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 Sri Lanka Papua Nugini mungkin 60% portfolio-nya diambil oleh obor tadi jadi dia ngeprint yuan berbasis projek di negara lain gitu ya nah apa yang Amerika lakukan adalah Amerika mau melakukan deoborisasi jadi dia mau membuat cara membuat miskinnya projek obor itu adalah deoborisasi jadi kalau Trump menang menurut saya China lewat gitu tapi Trump ini compang-camping sekarang karena globalis cabal si kaum Bidelberg sangat benci sama Amerika karena globalis cabal itu sudah kawin sama partai komunis China sehingga seluruh proyek globalis semua ada di China jadi sekali lagi ini menarik China pasang badan sebagai underlying sebagai fondasi dari seluruh globalis cabal China bermain China bermain karena globalis seneng sama negara otoriter gitu dia gak seneng sama negara demokrasi otoriter kan one man suara pemimpin langsung diikuti suara rakyat rakyat gak mau disikat rakyatnya gitu ya dan itu anti demokrasi gitu nah globalis cabal ini anti kemanusiaan mereka mendukung aborsi mereka mendukung LGBT gitu ya sementara itu bukan portfolio-nya boss man portfolio-nya boss man adalah kita mendukung live kita anti aborsi orang aborsi kita gak boleh kita gak mendukung LGBT dan lain sebagainya dan dan ini 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 mau clear saya mau katakan jadi sekali lagi Indonesia harusnya bagaimana gitu ya saran saya Indonesia adalah tidak ke Amerika tidak ke Cina tapi bukan netral sekali lagi ini harus diingat netral itu artinya gak ada posisi kita harus ambil posisi jadi saya berharap Indonesia ke depan memanfaatkan konflik kisruh ini saya udah pernah cerita tentang choke point sekarang kita gak bicara itu kita ada lagi untuk menyelesaikan masalah itu adalah nah ini jadi sahabat semua kira-kira dua minggu yang lalu saya membuat video yang ternyata sangat menggemparkan karena video itu adalah The Secret Meeting That Change Indonesia dimana saya terinspirasi dengan peristiwa tahun 89 dimana ada The Secret Meeting That Change China dimana China merubah Center of Gravita Test atau pusatnya dari menjadi independen menjadi tidak bergantung pada IMF dia punya ukuran sendiri dia punya hukum dagang sendiri dia punya metran sendiri dia apa namanya yang dia lakukan dan membuat China sebesar sekarang dan itu sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan China bahwa Indonesia waktunya sekarang kenapa waktunya sekarang saya mau terangin nomor satu dua negara lagi perang dan ini adalah perang benar-benar benar-benar pasti terjadi dan begitu mereka memenangkan perang misalnya Tiongkok memenangkan perang ya sudah dunia akan rule by Tiongkok kemudian kalau Amerika menang ya rule by Amerika gitu ya dan kita tahu bagaimana Amerika rule the world-nya gitu ya nah sekarang who will win pertanyaannya siapa yang akan menang dimanapun perang panjang syaratnya ya kalau perangnya panjang dua-duanya hancur gitu ya maka itu saya mungkin orang yang paling aneh mengharapkan ini perang fisik benar-benar tembak-tembakan dan perangnya lama dunianya hancur dua-duanya ini kesempatan kita unggul itu satu yang kedua adalah kita ini mau mengingatkan Pak Jokowi Pak Jokowi Anda orang paling beruntung sedunia dimana Anda saat ini mempunyai suara di partai itu lebih dari 60% bahkan saya menduga lebih dari 70% kalau Anda sudah dapat 70% 2 per 3 suara lebih Anda absolut dan ini bagus kenapa bagus karena kalau politiknya gonjang-ganjing Anda nggak kontrol Anda tidak bisa melakukan apa yang akan kita sarankan ya jadi saya ada dua nomor satu kenapa saya sebut time is now time is now gitu ya Pak Jokowi nggak bisa saya sengaja sekarang bicaranya kepada pemimpin tertinggi yang secara sah Anda berkuasa saya mau mengingatkan Pak ini perang gitu ya perang ini Anda harus ubah seluruh pemainnya yang jago perang gitu percaya saya kalau Anda masih pakai tim yang lama tim yang lama bukan tidak dipakai tapi harus Anda harus punya tim cadangan baru yang untuk menggunakannya jadi gini Pak Jokowi Anda punya kekuasaan sangat absolut dan itu luar biasa di negara demokrasi Anda dapat 2 per 3 suara atau lebih ini momennya itu satu kedua tadi negara besar lagi perang yaitu China sama Amerika lagi perang karena perang besar ini terjadi mereka sebenarnya fokusnya di negara masing-masing mereka gak fokus sama Indonesia ditambah lagi ya ditambah lagi China sekarang ada hujan hampir 30 hari begitu salah satu dam besar jebol China dipukul dari dalam dan Amerika ada covid di dalam negerinya gitu ya jadi dalam negeri masing-masing bermasalah nih gitu kemudian luar negerinya mereka perang mereka gak mungkin mikir tentang Indonesia percaya saya mau itu mindahin pabrik ke Indonesia apa segala macem itu gak gitu-gitu amat swasta doang itu bukan negara gitu ya kemudian Anda punya kekuasaan yang bisa Anda drive ke kiri-ke kiri semua ke kanan-ke kanan semua gitu ya kemudian kemudian ada hal yang menarik Pak Presiden yang terhormat Anda memegang Anda menerbitkan surat bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat covid gitu ya dengan undang-undang dengan perpuah saya lupa perpuah atau atau perpresin ya bencana nasional ini Anda bisa lead negara ini menjadi sangat ngebut dimana dunia yang lainnya akan lumrah yaudah gak apa-apa deh gitu ya dan terakhir yang nomor empat Pak Jokowi saat ini semua negara melakukan yang namanya deglobalisasi deglobalisasi artinya dulu kan ada namanya global supply chain jadi ini 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 rumit sekali global supply chain sekarang banyak negara yang lagi di blok lagi nutup lagi mau perang dan lain sebagainya jadi deglobalisasi adalah every country for their own jadi Indonesia untuk Indonesia Singapura untuk Singapura dan lain sebagainya jadi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia bisa makan dengan bangsanya sendiri kalau ini Singapura begitu deglobalisasi langsung shrinking 40% Bapak tahu bahwa dia mendadak langsung turun apa namanya ekonominya 12% dan shrinkingnya itu 40% jadi mengecil mendadak volumenya Korea Selatan sudah mengecil karena gak ada bahan baku Indonesia gak ada masalah Indonesia gak akan mengecil gak akan mengecil dan sekali lagi yang kita mau ingatkan dengan empat hal itu maka yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang China lakukan kita tiru jangan ngikuti maunya China tapi tiru langkah China China 30 tahun yang lalu saya udah berkali-kali bilang dia menerbarkan Remembi dengan Yuan berbeda Remembi berdasarkan project gitu ya nah apa yang harus kita lakukan sekarang dia tidak lagi menciptakan printing money fisik karena itu zaman dulu sekarang sudah ada blockchain blockchain ini kita bisa printing yang namanya Remembi ini kalau kita China dia sudah melakukan Remembi mulai Mei dia melakukan Remembi dan puncaknya 2021 dia akan melakukan Remembi dia menggunakan digital currency berbasis blockchain nah apa yang kita lakukan kita juga sama gunakan i rupiah untuk membangun ekonomi Indonesia seperti halnya Remembi sama persis kopi paste dan anda gak usah ragu-ragu pak FGD mikir dulu INA itu pak saat ini kalau menggunakan cara pemikiran bos-bos kita pejabat-pejabat kita yang masih dengan cara kinesian masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam di digital blockchain gak bisa korupsi orang datanya kita tahu kan trusted open ledger gitu ya jadi cara bantuinya kemana ke UKM UKM industri nomor 1 UKM yang trading nomor 2 tapi trading lokal jangan ada import dan ekspor jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya mereka punya jaminan katakanlah project aset mereka bisa kita valuasi kok aset mereka 500 juta gitu ya kasih 300% pak bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarnya cuma 70% punya 1 miliar keluarnya 3 kali lipat Iremimbi eh sorry sorry ini kebanyakan Cina otak gue i rupiah tadi adalah anda cuma digital gak perlu nge-print gak usah ngabisin kertas langsung pindah dan infrastrukturnya udah ada sudah ada OVO sudah ada GOPE sudah ada DINARAN anda udah pake udah ada pake DINARAN tinggal distribusi aja tinggal mau 3 miliar tadi untuk sektor produksi pokoknya 5 tahun mereka nyicil setiap bulan berapa balik saya yakin pak kalau bapak lakukan itu ekonomi Indonesia terutama industri Indonesia akan the best in the world pada saat mereka perang ini pak kita nyolong di tikungan jadi 2024 kita bisa number one country bukan bukan number four atau Pricewaterhouse Coopers pernah bilang kita akan big five enggak pak Amerika kalau perlu kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen pak saya bikin Amerika sama Cina malah perang pak kasih gue satu pesawat kapal induk apa kapal perang saya tembak satu nuklir ke Cina nanti Cina bilang tuh Amerika yaudah biar tembak-tembakan udah kita masuk dulu kalau perlu gue jadi bajingannya pak jadikan gue persona non grata pak orang yang tidak disukai dunia pak kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen saya masuk saya tembak itu satu rudal ke Cina terus nanti tembak-tembakan mereka perang pak mereka perang kita manfaatin untuk untuk membangun ekonomi saya dibenci dunia enggak apa-apa pak tapi dicintai tanah air enggak apa-apa pak jadi agak gila sedikit lah pak dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara sehingga ekonomi kita maju bareng jadi dulu pak di tahun 45 ini saya ngomong sengaja pada pemimpin dan pejabat negara lainnya bapak ibu mungkin ada yang ibu di tahun 45 kita merdeka karena kamen soro menderita bersama gitu ya sekarang ini ada yang seneng ada yang susah jadi sekarang kita enggak kompak jadi cara untuk membuat bangsa kita ini kompak sesatu pak cepat-cepat buat kamen happiness pak cepat-cepat buat seneng bareng jangan susah bareng pak kita udah capek tahun 45 aja kita susahnya kalau sekarang ke depan kita harus buat kamen happiness kita mau seneng bareng pak cara senengnya bareng gimana pegang masing-masing duit untuk sektor produksi pak begitu UKM sektor produksinya dibangun pak 97% angkatan kerja itu adalah di tangan UKM pak gak usah mikirin perusahaan yang gede-gede itu yang bilion-bilion dolar pakai ngutang asing lagi UKM aja pak dengan i rupiah selesai masalahnya saya yakin bapak dan pejabat semua yang saat ini menjabat gak ribet ke otaknya gak usah bawa seorang contoloyu ini ke istana atau ke menjabat pak cukup konsepnya diterima saya sudah happy pak karena kalau bangsa kita happy ya kita happy dan selesai masalahnya kita menjadi menjadi champion menjadi pemenang jadi tanpa ber panjang-panjang sahabat itu adalah cerita mengapa the moment is now waktu sekarang bisa gak tahun 2021 gak bisa bisa gak nanti 2024 gak bisa waktunya itu sekarang gitu ya fondasinya ini dipasang kasih 6 bulan lah untuk buat i rupiah itu bapak buat badan usaha bukan badan usaha mungkin badan otorita tentang keuangan sesederhana itu bapak jadi saya pikir bicara dengan pak presiden mungkin saya gak pernah bisa waktu bapak terlalu sibuk karena kalaupun saya diundang ke pak presiden saya gak mau duduk di depan meeting room saya minta waktu dengan bapak adalah jagungan pak kita sarungan kita saya ngeteh pak saya gak ngopi ya bapak yang ngopi gitu ya jadi kita jagungan pak ngomong santai pak gak ngomong struktural kita ngomong santai jadi kalau itu dilakukan saya mau pak ketemu panjenengan kita ngobrol ngarul ngidul terus sharing dan saya sederhana pak orangnya pak saya gak minta jabatan saya minta bapak yang melaksanakan karena bapak megang mandat untuk menerbitkan i rupiah i rupiah itu solusi semua infrastrukturnya ada pak dan saya tahu tim bapak kuat gitu ya oke kita udah cerita untuk pak presiden sekarang kita untuk sahabat semua yang ada di rumah bahwa sahabat semua kita tahu bahwa singapura sedang resesi dan korea selatan sedang resesi apakah kita resesi percaya saya beda indonesia indonesia itu saya gak melihat karena gini saya punya beberapa sahabat saya punya organisasi usaha dan semacam kita udah review di selama corona ternyata hampir turun penjualan itu kecil sekali dan kebanyakan yang turun karena di masa covid boleh jujur ini saya sesama pengusaha kita share bahwa ternyata di bulan-bulan sebelum corona di november desember itu memang sudah bergerak turun jadi saya ini saya ngobrol sama teman-teman saya bilang lo banci kalau lo mengatakan gara-gara corona bisnis lo turun jujur deh bahwa sebelum corona lo udah turun kan iya nah itu sahabat semua bahwa sebenarnya sebelum corona ada yang sudah mulai bergerak turun itulah yang kebanyakan yang kena tapi kalau yang sebelum corona biasa-biasanya setelah corona turun sedikit habis itu naik lagi sekarang gitu ya nah jadi ke depan jangan takut teman-teman gaspol aja semua jadi apapun usaha anda gaspol anda produksi gaspol aja gitu ya nah saya saya ingin menceritakan sedikit apa yang membuat saya exciting gitu ya jadi saya bersama beberapa teman nanti akan membuat suatu bidang baru sekali lagi ini udah gak jara geopolitik kita bicara bisnis dulu karena saya pengen menolong teman-teman UKM ini dengan aksi nyata gitu ya teman-teman kita tahu kalau kita beriklan menggunakan keluar uang di facebook ad kita ngulang di ig mengeluarkan uang di tv dan itu biayanya mahal dan ada tempat yang luar biasa yang tempat tersebut murah tapi saat ini belum dikelola dengan benar jadi rencana kita ke depan kita akan punya platform baru dimana jualannya adalah numpang di para celebrity celebrity ini anggap kita ambil sahabat saya namanya R aja satu bulan itu 300 juta viewer dia gitu ya kemudian ada A ada G gitu ya ada beberapa A ada S gitu ya saya lihat namanya ada D terus kalau di total-total ternyata lebih dari 600 juta viewer per bulan dan anda tahu kalau 600 juta itu viewer TV TV mana TV itu kalau rating 3 itu penontonnya 3 juta gitu kalau Net TV ya 1 koma juta ini kalau ratingnya 60 juta jadinya gimana yang nonton 600 juta gitu gitu ya nah dulu kalau beriklan sama mereka sebagai endorser anda bayarnya mahal percaya saya dengan 2 juta sekarang mereka mau gitu dengan 5 juta sekarang mereka mau dan anda di view sama 5 juta orang ini terobosan karena yang kita lakukan adalah demokratisasi produk jadi daripada mereka beriklan 1 orang bayar 50 juta untuk jadi endorser ke dia dia mau terima 2 juta tapi sekali ngiklan ada 20 perusahaan dia dapat 40-50 juta juga kali 30 hari dia 1,5 miliar juga 1,5 miliar juga anda mulai faham maksud saya dan kami akan buat appsnya ini semua akan menjadi terobosan karena mereka concern atau mereka peduli dengan sahabat semua UKM-UKM ini jadi sekarang anda beriklan boleh dengan Facebook app boleh dengan TV nasional tapi ini kita akan menjadi the new MCN namanya multi channel network jadi kita bisa pakai seluruh social media dan harganya demokratisasi anda mulai ngerti maksud saya nanti surprise selalu berlanjut jadi harus ada sesuatu yang baru dari Bosman dan anda melihat foto-fotonya udah mulai mulai lihat oh sama ini ya mau join jadi kalau top 20 trendsetter di dunia sosial media mendadak bekerja sama-sama kita dan mereka mau melakukan demokratisasi produk anda kira-kira bakal laku apa enggak itu aja jawabannya dulu anda masang iklan itu 20 juta per 20 detik di TV nasional penontonnya berapa anggap acara yang paling top paling juga 5 juta gitu sekarang anda dengan harga yang lebih murah lebih mungkin cuman 30 persennya anda bisa mengiklan dan mulai kebayang ya apa yang akan kita lakukan dan ini semua kami ciptakan adalah untuk teman-teman semua agar menjadi berdaulat jadi ini adalah new konsep new business model dimana market share-nya atau viewernya lebih besar dari TV nasional terobosan dan kita terus menciptakan konten-konten sekali lagi kita gak menciptakan konten mereka yang punya konten dan mereka yang menciptakan konten jadi talent sudah ada konten sudah ada tinggal anda produknya mana gitu ya bapak ibu sahabat semua anda mulai kebayang bahwa bisnis jadi simple kalau sama bossman dan syaratnya adalah murah tapi dia murah murah tapi banyak gitu ya jadi budget anda mengiklan katakanlah sebulan berapa anda pasti mengiklan kalau anda punya produk anda pasti mengiklan gitu ya dan kalau iklannya misalnya dulu anda keluarkan 10 untuk mendapatkan 30 sekarang kalau iklannya diturunkan jadi separuh tapi itunya naik 2 kali lipat anda mau gak gitu dengan apa platformnya ini yang kita gunakan adalah bergabung dengan teman-teman yang merupakan konten terbaik jadi mudah-mudahan kebayang apa yang akan kita lakukan dan itu semua nanti kita akan bicarakan pada saat bossman expo ini ada surprise buat anda semua dan berikutnya yang akan kita bicarakan adalah saya akan menantang teman-teman untuk membuat TV channel baru atau Youtube channel baru dan kita akan buat saya akan minta konten-konten anda saya akan menantang konten anda untuk mengisi saya cuma mengasih pengadaian gini kalau kita punya 50 channel kalau kita ini kita bersama-sama ada berapa orang nih sahabat kita sekarang 12 ribu 12 ribu yuk kita buat channel channel bareng-bareng ya kalau kita punya 50 channel channel di Youtube dan kita ngambil dari AdSense-nya saja ngambil dari iklannya saja 50 channel dimana satu hari viewernya 100 ribu saja gitu ya 100 ribu bukan angka yang ajaib ada cara banyak untuk kita berame-rame untuk membuat 100 ribu viewer per konten kita jadi kalau 50 acara atau konten ditonton 100 ribu sehari itu 5 juta per hari dikalikan 30 hari itu 150 juta 150 juta viewer itu dari AdSense-nya antara 2 sampai 3 miliar ada yang mau ikut banyak yang akan kita buat dan modalnya murah-murah Youtube-nya pasti laku karena kita udah tau algoritmanya kita udah nemu dan produk itu akan banyak sekali saya kasih contoh misalnya kita akan buat saya akan buat kalau anda mau join boleh kartun horror gitu ya serial lucu horror serem tapi gak berdarah-darah kartun musiknya bagus ini bagus murah biayanya gitu ya ini saya kasih contoh kemudian kartun Captain Dinaran bentar lagi akan akan launching itu murahnya minta ampun jadi saya saya main courage bahwa di rumah anda bisa punya sektor produktif yaitu mengaktifkan Youtube anda dan gabung dengan kami supaya kita punya multi channel network karena di belakang kita adalah teman-temannya jadi gini kita harus berjamaah kita harus sama-sama kita harus gandengan dengan gandengan bersama-sama itu namanya demokratisasi kita menjadi menjadi bareng-bareng dan apa-apa jadi murah gitu apa-apa jadi bareng-bareng coba kalau anda mengiklan ke satu orang katakanlah seorang artis cewek terkenal ngiklan di tempat dia bisa 50 juta dan belum tentu dapat 1 juta yang dilihat tapi kalau itu dipecah di 10 artis termasuk anda punya Youtube channel mungkin dengan 20 juta penontonnya udah 2-3 kali dipet mungkin dengan 10 juta dan artis tadi lebih baik dia dapat 5 jutaan atau 3 jutaan tapi dari 30 biji 100 juta juga gitu ya kali 30 ya dia 3 miliar juga happy juga gitu ya teman-teman dan ini akan menjadi anda juga nanti akan bisa anda produk anda atau konten anda juga akan kita lewatin jadi kita tahu saat ini dunia iklan ada 120 triliun a year anggarannya kalau kita dapat berapa 10% 10 triliun mau berbagi gitu ya caranya gimana kita harus membuat yang namanya multi content network dan saya membuka tawaran ini semua ke anda semua dan kalau mau hubungkan saya nanti kasih nomernya nanti di IG channel kita akan kasih tahu teman-teman mungkin hari ini kita tidak terlalu berapi-api untuk bercerita seperti kemarin tentang nasionalisme tapi itu adalah ciri kita kadang-kadang kita bicara bisnis karena itu bagian part of our life kadang-kadang kita bicara kesehatan kadang-kadang kita bicara geopolitik kadang-kadang dikeulang lagi cerita tentang dunia bahwa kita harus tahu tapi sekali lagi di ujung acara ini di ujung sesi ini saya mengingatkan bahwa waktu itu adalah sekarang kita baru yuk barang-barang ngingetin pemerintah bahwa yuk terbitin i rupiah karena kosnya hampir nggak ada tidak ada ongkos cetak-cetak inflasi mungkin bisa dikontrol karena tidak ada bunga jadi inflasi kalau ya ini bunganya 5% bunganya 3% nggak ada di dalam i rupiah tidak boleh pakai bunga jadi bukan segedar negaranya ini jadi sarea gitu ya untuk beberapa teman yang memahami bahwa bunga itu adalah riba ini jelas tidak ada ribanya tidak pakai bunga pakai i rupiah dan karena ini trust open ledger pakai blockchain nggak bisa di korup karena kemana uangnya jalan mendadak kok ke bossman ada dia korup udah nggak bawa aja kita langsung ke tempat yang tidak disukai orang itu gitu ya jadi sekali lagi menyelesaikan masalah negara ini gampang kalau kita buat gampang jadi pakai common sense pakai hati lapang pakai keterbukaan teman-teman akhir lalu kalam saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan saya di hari minggu yang ceria ini kita akan ketemu mungkin minggu depan atau dua minggu dari sekarang tetap semangat selalu berperasaka baik gunakan protokol covid setiap hari kita akan berbisnis siap-siap kita akan informasikan tentang media multimedia content network siap-siap ada produk baru dari bossman dan sekali lagi itu adalah untuk Anda semua akhir lalu kalam saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh